Intro Dari semua tempat berhantu di dunia, ada satu tempat yang juga ku benci. Namun, jangan matikan lampu tidur mu. Dan, sekali lagi, jangan matikan lampu tidur mu. Kita akan berekspedisi menyusuri rumah yang sudah sangat lama dilupakan dan ditinggalkan. Seperti kebanyakan tempat berhantu, rumah ini sudah tidak berpenghuni. Kurasa pemandangan di sini sangat indah, seperti aman-aman saja. Tapi, aku harus melihatnya lebih dekat. Angin sepoh yang meniupku sangat dingin di sini. Aku mulai merasakan hal aneh, tentu saja. Bangunan ini sudah tidak bisa disebut rumah lagi. Karena sudah robo dan tinggal menyisakan beberapa dinding. Ah, sudahlah, lupakan saja. Kira, ini ide yang buruk dengan datang ke tempat ini. Tapi, sayang sekali sih jika berakhir sampai di sini saja. Sebaiknya, kita harus mencari informasi lebih. Keheningan ini bukan keheningan biasa. Rumah yang berada di daerah Teluk Danau bagian barat Villas County, Wisconsin ini sebetulnya sudah menjadi sisa-sisa bangunan yang terbakar karena tersambar petir. Mari kita kembali ke abad 20 saat rumah ini masih sangat utuh. Tentu rumah ini memiliki usia yang sangat sudah tua dan... Hey, hantu mana yang tidak suka rumah seperti ini? Sebelumnya, rumah ini bernama Le Monde Motion. Nama itu diambil dari nama pemilik kedua, yaitu Robert P. Le Monde. Mungkin karena dahulu rumah itu hanyalah rumah sederhana milik seorang nelayan daerah setempat. Pada tahun 1916, seorang arsitek bernama Robert P. Le Monde merombak rumah itu menjadi mewah. Dan sejak saat itulah, teror hantu rumah Samuel Wynne dimulai. Bagaimana bisa merenovasi rumah menjadi malapetaka bagi mereka? Dan sangat tidak masuk akal, rumah ini berubah menjadi angker seketika. Pada tahun-tahun berikutnya, Le Monde mulai terusi karena aktivitas paranormal dalam rumahnya. Le Monde sering mendengar suara langkah kaki, tetapi tidak ada seorang pun. Jendela terbuka sendiri ketika tidak ada angin. Kemudian, Le Monde dikejutkan sesosok wanita dengan wejah mucat. Bayangin hitam yang setiap malam menyusul rumah dan kejadian aneh lainnya. Akhirnya, setelah sekitar 14 tahun menghuni rumah itu, Le Monde meninggalkannya dalam keadaan kosong karena ketakutan. Hingga akhirnya, Le Monde meninggal pada tahun 1948. Properti yang ada di dalam rumah tersebut dijual kepada keluarga Kiver pada tahun 40-an. Dan meskipun mereka memiliki propertinya, tetapi rumah Summerwing tidak mereka huni. Sampai ketika Kiver meninggal dunia, istrinya menjual rumah itu ke orang lain. Sayangnya, tidak ada aktivitas paranormal pada tahun-tahun itu. Hingga tahun berikutnya, pada 1970-an, keluarga Hingshou menghuni rumah itu. Walaupun sudah diperingatkan bahwa rumah yang akan mereka huni adalah rumah berhantu, Mereka tetap ngotot untuk tinggal di sana. Ketidakpercayaan mereka mulai menjadi nyata ketika banyak aktivitas paranormal yang mereka alami. Namun yang paling menyebalkan adalah wanita kucat ini selalu berkeliaran di tiap malam. Yang paling sering adalah wanita dengan wajah kucat dan bayangan hitam yang sering berkeliaran di lorong rumah. Dan saat itu temanku Arnold, dia pernah bercerita. Pernah suatu saat Arnold akan pergi dari rumah itu. Tetapi mobilnya terbakar sendiri. Tapi itu belum apa-apa. Arnold bermain organ seperti biasa untuk relaksasi. Tetapi pada saat itu permainan organnya tidak biasa. Dan Arnold merasa seperti ada yang merasokinya. Pernah juga Arnold dan putrinya menemukan mayat manusia yang masih utuh rambutnya. Dan kulitnya berwarna coklat. Semua kejadian janggal ini membuat Arnold dan Kinger Hingsho menderita penyakit jiwa karena semua itu. Bahkan Kinger pernah mencoba untuk bunuh diri. Dan setelah enam bulan rumah berhantu itu dihuni oleh keluarga Hingsho, rumah itu benar-benar kembali dikosongkan. Beberapa tahun kemudian, ayah Kinger Raymond Barber memiliki rencana untuk membeli rumah itu. Dan menjadikannya restoran supaya hal-hal ganjil dalam rumah itu berkurang atau sirna. Menurutku, ini juga bukan ide yang buruk. Setidaknya keramaian pelanggan akan memecah keheningan di rumah ini. Tetapi rencana itu gagal. Pada tahun 1986, Raymond Barber kembali menjual rumah itu kepada istri Mr. Kever untuk dijaga kembali. Sampai tiga orang investor mencoba untuk membeli rumah yang sudah tidak dirawat dan direnovasi itu. Kemudian, rumah itu dijual lagi kepada sebuah keluarga di Kanada yang tinggal di wilayah Ontario. Tetapi mereka juga sering melaporkan kejadian yang aneh dalam rumah itu. Dan ini yang terakhir. Pada tahun 1988, rumah berhantu itu akhirnya tersambar petir yang menyebabkan rumah itu terbakar habis. Namun yang aneh dari kejadian ini adalah pohon-pohon di sekitar rumah itu sama sekali tidak terbakar. Dan rumah itu masih menyisakan bagian-bagian lain seperti bantur, menghangat air, dan pondasi rumah. Hmm, sepertinya ada sesuatu yang janggal dari peristiwa itu. Ah, cukup sudah. Selamat tinggal. Dan awas, ada sesuatu di belakang. Terima kasih telah menonton!